Hai teman-teman kembali lagi bersama aku Liana di Chef's Kitchen Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Hari ini aku mau masak baby buncis tumis bawang putih dan saus tiram Ini buatnya gampang ya teman-teman Selain rasanya yang enak, gurih Ini cocok banget disajikan selagi masih hangat Nah mau tau bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahannya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini Disubscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya Nah untuk bahan-bahannya disini sudah aku siapin Baby buncisnya ini sebanyak 400 gram ya teman-teman Dan ini sudah dibuang bagian ujungnya dan sudah dicuci bersih Nah untuk perbumbuannya disini ada bawang putih cincang Ini sebanyak 2 siung 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh penyedap rasa jamur Dan disini juga ada minyak goreng untuk menumis Pertama-tama kita mau rebus dulu si baby buncisnya ini Sampai matang ya teman-teman Ini sekitar 2 atau 3 menit dimasak ya Kita tambahkan juga garam supaya si baby buncisnya ini tetap hijau dan cantik Nah ini sudah matang ya teman-teman Nah ini sudah panas kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang tadi Kita tumis sampai harum dan berwarna kuning kecoklatan Ini sudah harum dan kuning kecoklatan ya teman-teman Sekarang aku mau tambahkan dulu 2 sendok cetong air sisa rebusan buncisnya tadi Nah selanjutnya aku akan tambahkan saus tiram penyedap rasa jamur Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kita masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Aku akan masukkan baby buncis yang sudah kita rebus tadi Ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata dan meresap Nah ini baby buncis tumis bawang putihnya sudah matang ya teman-teman Sekarang kita mau matikan dulu api kompornya Selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam piring saji Nah sayur tumis baby buncis bawang putihnya ini Gampang dibuat ya teman-teman Dan bahan-bahannya mudah didapat Hanya ada 4 macam bahan-bahan aja Sudah enak banget Gurih dan teksturnya crunchy Sekian dulu video dari aku Semoga kalian suka Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share Bye-bye